Intro Karena Bali, ya itu di Bali, Bali itu kan memang kota wisata kan Jadi kalau kita di kolam renang, ya itu hal yang wajar kita ketemu wanita di kolam renang Apalagi saya, jangankan di kolam renang, di daratan pun, saya di mal, di mana-mana Selalu dikejar oleh para ibu-ibu, baik tua muda, bahkan bapak-bapak, bahkan bapak-bapak, bahkan anak muda minta foto Jadi kalau saya di kolam renang itu di Bali, ya boleh dikatakan sebagian besar turis-turis wanita lokal Akan bergantian datang minta foto, dan kadang-kadang kita jadi bercanda-canda Ikut bergoyang pinggul di kolam renang karena irama DJ musiknya Ya cuma langsung orang menganggapnya itu pacaran gitu loh, padahal bukan gitu loh Dia tidak komplain karena istri sudah tahu saya, ya Sudah tahu saya, sudah tahu sifat saya Kalau kita sudah puluhan tahun hidup bersama dan dia tahu sifat saya Saya kira dia tidak curiga, makanya berbagai gosip pun dia cuek aja Karena itu bisa dinilai dengan salah satu barometer contohnya Mungkin banyak buaya darat, yang paling utama dia lindungi adalah asetnya itu Nggak dikasih atas nama istri Kalau saya hampir 90% asetnya, saya itu atas nama istri dan tiga anak gitu loh Ya saya percaya aja, dan pertama saya percaya, saya juga sibuk banget gitu loh You boleh tanya, mungkin sepertiga rukun di Kelabagading itu punya saya Di Danau Sunter hampir setengah, hampir di semua daerah bisnis Jakarta Setiap saya beli, saya tidak pernah peduli lagi sewanya, istri yang melolak Nggak pernah nanya, nggak pernah apapun Puluhan tahun sudah begitu Istri anak dan tiga anak Jadi praktis ya, dia tahu bahwa memang benar-benar saya seorang bapak, seorang suami Bahwa kadang-kadang sebagai manusia normal Saya bisa dekat dengan wanita cantik seperti dulu dengan seorang artis sampai 6 tahun Ya aku kan manusia normal, manusia biasa Tapi aku jauh lebih bersih dari suami-suami orang lain yang main nalexis, main jajan di mana-mana Yang punya simpanan 2-3, ya gitu loh Jalan-Jalan Jalan-Jalan